Aku pernah dapet tawaran ngemsi untuk acara birthday private party yang ke-54 Nah yang ke-54 tapi bedanya disini ada berondong-berondong Oke pikiran aku kalau ada berondong ngerti kan Dan awalnya aku pikir ini tuh cuman kayak acara private birthday party doang Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua ngemsinya Nah kata dia MC kalau mau berdua gak apa-apa, fee sekian Terus aku bilang dong MC cowok ya Karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya Terus kata dia bisa kalau takut, ada kata-kata kalau takut Emang aku mau ngapain? Kan aku mau ngemsi, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri Jadi 10 juta satu jam Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue jaman sekarang MC cuman satu jam dibayar 10 juta Siapa yang gak mau? Ya si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya Nanti si berondongnya merangkak terus digantung gitu Hah? Kayaknya acara apa sih? Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party Mereka akan ada yang namanya eksekusi Eksekusi dibayangan aku pada saat itu adalah Iya begitu, iya kan? Ternyata disini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut Terus aku kayak nanya lagi Kak kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham Jadi tumbal dong Tumbal apa nih? Karena gue kepo disitu gue nanya ini buat pesugihan Terus dia jawab Bener seperti pesugihan Terus gue nanya lagi kalau boleh tau pesugihan untuk apakah awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain Oh my god Gue langsung shock Oke kita lanjut lagi di part 3 Setelah itu baru mereka ngadain yang namanya ritual Dimana si tumbal di mana si tumbalnya ini dieksekusi Yang aku bilang eksekusi Dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada dua cara yang manual dan juga menggunakan mesin Itu kan manusia Terus mau diapain pakai mesin Dan dia juga bilang bahwa si berondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu Untuk kekayaan, kecantikan, kepopuliertasan, dan lain-lain Dan sebelumnya aku sempat disuruh nonton film rumah darah terlebih dahulu Terus dia sempat jelasin bahwa kalau di rumah darah itu secara pemaksaan Tapi kalau ini tuh secara ikhlas Karena memang berondong-berondongnya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal Ratusan juta bahkan sampai miliaran Dan ini juga bener banget kayaknya memang sekte elit Karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan Yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya Kalau kalian sempat baca di screenshot-an tiktok aku yang sebelumnya Ada tulisan 15 berondong Itu bukan 15 berondongnya dijadikan tumbal ya Melainkan sudah 15 kali Dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali Which is tahun ini adalah acara ke-16 Dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun Demi apa woy udah 16 tahun? Jadi guys si berondongnya ini sebelum dieksekusi mereka Sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya Memang sudah jadi simpenan dari si tantenya Atau si orang yang akan membeli dia sebagai tumbal Nah berarti selama bertahun-tahun dia udah nikmatin dong Fasilitasnya dari mulai mobil, rumah, dan lain-lain Nah sampai pada akhirnya kalau udah waktunya Si berondong ini baru dibeli lagi dengan harga yang mahal Untuk dijadikan tumbal Dan biasanya backgroundnya si berondong itu berbeda-beda Ada yang uangnya dipakai untuk memang bayar hutang Orang tuanya kelilit hutang Atau misalkan orang tuanya di kampung sakit Jadi beda-beda tiap berondong backgroundnya Hai teman-teman semuanya Jadi di part ini aku bakal kasih tau Bahwa kejadian ini memang sesuai dengan apa yang aku alami Jadi kalau misalkan teman-teman beranggapan Bahwa ini aku ceritanya ngarang Atau misalkan aku halu Nah ini memang aku menceritakan Apa yang orang ini chat ke aku Jadi dengan sangat terpaksa Kali ini aku harus memperlihatkan lagi Beberapa screenshot-an chat sebelumnya Kenapa aku bisa tau sampai sedetail itu rangkaian acaranya Dan disini aku juga sempat nanya lagi Untuk rangkaian acaranya seperti apa Tapi ternyata dia malah nanya lagi yang eksekusi Terus aku bilang adalah untuk yang birthday party kak Jadi disini aku menilai bahwa dia ini Memang ingin menceritakan tentang detail dari ritual tersebut Dan disini juga dia sempat jelasin Seperti apa background dari berondong Yang akan dijadikan tumbal pada saat itu Jadi aku tekankan sekali lagi Bahwa cerita ini based on pengalaman aku pribadi Dan aku cuma pengen men-share pengalaman aku untuk teman-teman